Hai mana mau enggak nge-sambar-sambar gimana sih Kang disitu tadi siang tuh ya kan kayak orang-orang bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto tentunya di satu-satunya channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya mudah-mudahan kalian terhibur bahagia selalu sejahtera serta kita laksana semua doa-doanya pada kesempatan sore hari ini teman-teman saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di lokasi apa namanya tuh air terjun atau juruk yang dimana ceritanya itu adalah sebuah pemandian bidadari wah ini serenya bidadari itu loh ya nanti kita bisa mencoba siapa tahu komediannya bisa turun di sini kita bisa apa nih ya melihat pemandangannya itu ya Oke kesan-nanti teman-teman yuk oke ada Bapak Pak Assalamualaikum salam lagi ngapain lihat ini tadi sayangnya ada orang mandi atau bukan tuh ngintip Iya ini lagi lihat-lihat seperti bidadari atau apa Oh sering-sering di sini Oh ini ya dimakut ya apa pancuran ini iya di pancuran Sewu tapi maksudnya melihat sewe mandi iya lihat ya betul Pak kebetulan kalau beneran kalau iya ada kalau buku jalan muncul apa coba perhatikan di zaman Pak zaman tadi sebelah situ tadi loh iya saya lagi lihat lagi iya nunggu kalau itu keluar lagi atau gimana itu tadi ada ke sini kamera siapa tahu kelihatan iya nunggu sudah situ tadi akan dari sana lewat ini tuh tiba-tiba sama itu pada ketawa kebanyakan saya perasaan kebanyakan lagi kita sakitin aja yuk sebenarnya penasaran nah itu di sebelah situ lalu tadi duduk-duduk disitu aku duduk-duduk sambil ini apa namanya mandi gitu iya sambil mandi pakai sabun nggak ya kayaknya nggak tahu pakai sabun apa itu oke oke lah nanti kita lihat lagi yuk yuk mana mah bentar nih samar-samar gimana sih Kang di situ tadi kalau udah pergi ya gimana ya Oh itu tuh kalau dia melihat kita gimana ya jadi gini sih lihat dulu ya penasaran sih Aduh itu bisa dia lalu orang sih ke dulu nih rumputnya ini pisan masuk ke dalam sumur masuk ke dalam sumur masuk masuk ke sumur itu katanya tujuh kok kira-kira satu sih ya nggak tahu tadi banyak cuma satunya kelihatan cuma satu yang lain udah terbang masuk ke situ tuh cuma saya susahnya ke sini lho misalnya dulu saya penasaran nih Aduh ini masuk ke sini oh masuk ke sana udah masuk ke dalam salat ke sana tuh tapi belum belum musik itunya saya cuma melihat kayak apa tuh kain lah gitu ke dulu tuh malah kain disitu tuh tuh kain apa perhatikan tenang tuh kayak selendang tuh perhatikan iya kan ini orang bukannya sedih aduh tuh kayak orang kan tuh tengah-tengah tuh siang tuh ya kan kayak orang kecepit bukan kayak orang bukan iya kan jelas orangnya masuk ke sumber sana gitu loh apanya orangnya tuh dalam sana tapi orang luar belas ini ya tempat sana okelah masa beredar itu semuanya madri sini ya iya hahaha jadi biar itu enggak harus ya enggak harus malam di sini ya hahaha mampu mana sepul 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 Oke teman-teman semuanya ya Jadi dari pengalaman Yang mana di sebuah Pegunungan batu dan juga air terjun Di tiap-tiap daerah Sering ada sosok yang suka Mandi disitu ya Entahlah hal-halam itu gede dari atau bukan Yang jelas tadi ada Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian semuanya Sekaligus menambah pengalaman kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih